Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang, selepas kick-off, PSIS langsung tampil taktis dalam membangun serangan. Sementara itu, Persik coba mengandalkan umpan-umpan panjang dalam membongkar pertahanan Mahesa Jenar, upaya PSIS untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-20, Andreas adu sukses menggetarkan gawang Persik usai menerima umpan sepak pojok dari Septian David Maulana. PSIS kembali membuat keeper Persik harus membungkam bola dari gawangnya pada menit ke-32. Kali ini, giliran Septian David Maulana yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekannya. Skuad besutan Ian Andrew Gilan itu masih terus menggempur sepanjang babak pertama. Hingga akhirnya, PSIS berhasil memperlebar keunggulan pada menit ke-42 melalui aksi Fredian Wahyu. Dalam waktu yang tersisa di babak pertama, PSIS tetap mendominasi permainan. Namun, hingga peluit panjang tanda turun minum dibunyikan, PSIS mampu mengungguli Persik dengan skor 3-0. Babak kedua, usai, Persik mulai meningkatkan intensitas serangan mereka demi mengejar ketinggalan. Sedangkan, PSIS tetap tampil taktis seperti di paru pertama. Pada menit ke-51, Persik memiliki peluang untuk memperkecil kedudukan. Sayangnya, tembakan jarak jauh dari Yusef Ezejari masih mengarah ke penjaga-penjaga PSIS, Jandia Eka Putra. Dua menit kemudian, giliran PSIS yang memperkuat keunggulan lewat tendangan bebas Jonathan Cantilana. Akan tetapi, eksekusinya masih melayang di atas Mistar Persik. Persik juga mendapatkan kesempatan mencetak gol melalui bola mati. Namun, tendangan bebas yang dieksekusi Jonathan Machado masih bisa ditepis dengan satu tangan oleh Jandia Eka. Macan putih kembali membuang peluang emas yang mereka dapatkan pada menit ke-71. Sundulan Ezejari usai menerima umpan silang dari rekannya masih melenceng tipis ke kiri gawang PSIS. Di sisa waktu yang ada, kedua tim kerap saling membalas serangan. Namun, hingga wasit peluit panjang tanda berakhirnya laga, tak lagi gol yang tercipta. PSIS sukses mengunci kemenangan 3-0 atas Persik. Berkat hasil ini, PSIS berhasil melanjutkan tren tak terkalahkan di Liga 1 dan bercokol di posisi runner-up sementara dengan koleksi 15 poin. Sedangkan, bagi Persik, hasil ini membuat mereka berada di urutan ke-15 dengan raihan 5 poin, susunan pemain. Persik Kediri Dikri Yusron PG Arthur Felix Krisna Prahala Benta Oke John Anthony Putro Nugroho 46 Yuda Febrian Yusuf Meilana 46 Ibrahim Sanjaya Adi Eko Jayanto Sakidu Ahmad Agung 55 Dionatan Masyaduk Krisna Bayu Oto 82 Yusef Ezejari Septian Bagaskara Haryanto Panto 69 Dikkat maju Jadul 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 ��